...wilayah kecamatan Wulawaijelu, Kauten Sumba Timur pada selasa 18 Oktober siang. Banjir tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga di desa Hadakamali tergenang. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan aktivitas publik sempat terhenti karena terendamnya fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan juga puskesmas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Postkupang. Ada Rian Nong yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Baik, Firda dan Tribuners dapat saya laporkan dari Kabupaten Sumba Timur. Banjir kembali melanda salah satu wilayah Kabupaten Sumba Timur yakni di Kecamatan Wulawaijelu, tepatnya di desa Hadakamali pada hari selasa kemarin. Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya air sungai, yang terjadi karena hujan yang menggulur wilayah itu sejak hari Senin malam sampai dengan hari selasa siang. Menurut keterangan daripada Kamat Wulawaijelu, Marcus Daku Manungu yang dikonfirmasi kemarin, dia menyebut bahwa banjir terjadi mengenangi hampir sekitar puluhan rumah warga, juga mengenangi berbagai fasilitas perkantoran seperti kantor Kamat Wulawaijelu, kantor Polsek Wulawaijelu, kantor, saya ulangi, Puskesmas Baying, dan juga Gedung Kebaktian Gereja GKS Baying. Menurut Kamat Marcus, dalam kejadian kemarin, air mengenangi perumahan atau juga wilayah itu lebih dari 2 jam, dan tinggi air sampai dengan di atas lutut orang dewasa. Dari kejadian tersebut, Kamat juga melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa, namun kerugian material dilaporkan mencapai ratusan juta karena rumah warga yang terendam, termasuk juga toko-toko dan kiosk. Tribuners BPPD Kabupaten Sumbat Timur setelah mendapat informasi langsung turun ke lokasi kejadian untuk melaksanakan reaksi cepat, dan pada kemarin mereka telah mencatat kebutuhan dan juga berkoordinasi dengan dinasi teknis seperti PUPR. Mereka telah mencatat kerugian-kerugian infrastruktur berupa jalan dan juga jembatan. Sebelumnya, Kamat menyebut bahwa kejadian banjir akibat luapan air itu terjadi karena salah satu sisi di dekat sebuah sungai yang terdapat di wilayah desa Hadaka Mali itu ada pohon atau bangkai pohon yang tumbang sejak Seroja dan hingga saat ini belum diangkat sehingga bangkai pohon itu menghalangi aliran air dan juga membuat sampah-sampah menghalangi aliran air menuju sungai. Hingga malam tadi, Kamat melaporkan bahwa kondisi sudah berangsur normal dan untuk wilayah Sumbat Timur sendiri, saat ini berdasarkan keterangan atau berdasarkan laporan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Umum Yang Kunda menyebutkan bahwa masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga hujan lebat disertai dengan petir di beberapa wilayah Sumbat Timur. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rike Andriandong dari POSKU Pangatas Laporan Anda selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!